Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya kita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Di sini Miss Mumu akan pimpin kita dalam doa. Anak-anak mengambil sikap berdoa yang baik, dan Miss akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu kepada kami semua. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Engkau berkati agar kami dapat memahami pembelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN, tema 3, makanan sehat. Pada sub-tema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Keberagaman dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan dalam organisasi. Pengertian organisasi Pengertian organisasi Apa itu organisasi? Nah, jadi organisasi itu adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti penyatuan visi dan misi, serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Tujuan organisasi Tujuan organisasi adalah untuk mencapai tujuan atau manfaat bersama-sama. Tujuan organisasi Organisasi merupakan suatu bentuk perwujudan dari pembangunan sosial budaya. Keberagaman dalam organisasi, perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi. Contoh organisasi Yang pertama itu, organisasi sosial contohnya, panti asuhan, panti jompo, dan sistem link. Yang kedua itu, organisasi bisnis contohnya, BUMN, BUMS, TT, Sipri, Koperasi, dan Nyayasan. Contoh organisasi yang ketiga, yaitu organisasi sekolah contohnya, pramuka, OSIS, atau organisasi siswa intrasekolawi, PMR, atau Palang Merah Remaja, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang terdapat di sekolah. Contoh organisasi yang keempat, yaitu organisasi politik contohnya, partai. Manfaat keberagaman dalam organisasi Yang pertama, wadah curah pendapat atau ide. Yang kedua, wadah bertukar pikiran. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah bersama. Dan yang keempat, dapat belajar toleransi. Organisasi P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air Nah, anak-anak di sini ada gambar P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air Organisasi P3A terdiri atas para petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Para petani tersebut berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan. Keragaman dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah irigasi. Nah, anak-anak, jadi tugas kalian di rumah, tuliskan menurut pendapatmu apa manfaat keberagaman dalam organisasi. Tugasnya dikerjakan pada buku tugas, difoto, dan dikirim kemis. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajarannya kita. Kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sub indo by broth3rmax